Ya, dengan chevron saya mau bagiin satu cara simple mudah dan kita bisa simpen juga bahan ini dan bisa untuk ikan, bisa untuk ayam, bebek, kemudian daging sapi juga dan mungkin juga buat sambal ala Bali atau sambal matah ya saya akan buat minyak terasi kencur dan jahe ala chevron Bali oke, bumbunya seperti ini saya punya terasi dan ini cukup bagus jadi komponen yang memang harus diperhatikan adalah terasinya jadi terasinya itu harus bagus kemudian, bagus dalam artian menurut selera teman-teman ya kalau saya melihat terasi itu pas buat saya adalah pada saat kita ngerasain itu semua aromanya itu di indera penciuman saya itu matang jadi nggak ada bau mentah atau amis gimana gambar ini itu ya oke, jadi teman-teman coba latihan ya kalau ini yang saya rasain gurih, asinnya ada, aromanya kemudian nggak membuat nanti makanan kita akan cepat rusak kalau kita memperhatikan atau mencoba pelan-pelan jadi terasi macam-macam sesuai teman-teman cuman ini saya, ini dari Jawa Timur ya chevron juga enak, beberapa juga elemen dari terasi masing-masing daerah di Indonesia juga enak nah tapi ini akan ada kuncinya juga buat teman-teman gimana untuk bisa minyak ini tahan lama ya pertama, pilih terasi sesuai selera dan kalau saya, yang aromanya enak dan nggak terlalu wangi mentah ya dan kemudian ini saya sudah panaskan pan-nya dan saya langsung aja masukkan terasinya dan ini nggak saya bakar dulu, jadi saya langsung taruh di atas pan atau di atas panci ya untuk kita panaskan kemudian kita punya minyak memang ini dimulai dari pan yang nggak terlalu atau panci yang nggak terlalu panas ya jadi dia harus agak sedikit dingin dan biarkan nggak usah dihancurin terasinya dan biarkan juga pelan-pelan nanti teman-teman bisa lihat sisi pinggirnya itu akan keluar busah atau agak sedikit bubbling tetapi nggak boleh minyak ini menjadi overheat ya atau terlalu panas dan kita memang mulai dari dingin dan saya akan masukkan elemen rempah favorit balikuk kencur saya potong bagi seperti aja sebesar ini dengan terasi yang kurang lebih beratnya itu tadi 60 gram kemudian saya masukin aja ya tadi udah dimasukkan kemudian saya pakai juga jahe ya jahe juga jangan terlalu besar buat seperti ini aja dan langsung dan saya nggak pakai bawang-bawangan ini hanya elemen dasar aja teman-teman apabila punya kreasi sendiri mau dibuat apa nanti minyak ini akan lebih bebas ya teman-teman cuman memang yang perlu diperhatikan tadi kualitas dari terasinya kemudian dimulai masaknya dengan minyak yang tidak panas ya supaya terasinya itu nggak crispy atau nggak hancur atau nggak hangus nantinya oke ada dua elemen itu jahe dan kencur nah saya biasanya untuk bikin pedas saya pakai cabai sesuai selera bisa 4 bisa 3 ya saya kasih 5 deh oke ya caranya cuman kita tusuk begini aja kemudian abis itu masukkan dan juga ini memang nggak terlalu akan membuat minyak ini asin tapi ini hanya supaya bumbu dari elemen yang ada di minyak itu punya rasa yang berbeda ya nah ini udah dimasukin ada garam terakhir kemudian cabai habis itu ada jahe kencur dan terasi di awal kita tunggu teman-teman bisa perhatiin minyaknya ini nggak terlalu panas dan dia nggak terlalu bubbling ya nggak terlalu berbuih nah nanti teman-teman akan lihat saya bisa kreasiin minyak ini pakai apa aja dan coba komen di bawah tips memilih terasi chef terasi mana yang bagus kadang-kadang saya sulit untuk jawab pertanyaan itu kembali lagi ke selera teman-teman dan banyak ada yang dari ikan mungkin ada yang dari udang mungkin ya kalau saya sebagian besar untuk dapat rasa yang lebih kompleks lebih pekat biasanya saya menggunakan terasi yang berbahan dasar udang ya dan kemudian aromanya yang saya bilang tadi di awal istilahnya apa ya gurih aromanya itu gurih pekat kemudian kayak enak aja gitu loh gambarnya jadi teman-teman harus coba mungkin coba beberapa beliterasi dan dari beberapa daerah dan sesuaikan dengan selera teman-teman semua oke teman-teman bisa lihat pinggirnya ini udah mulai udah mulai bubbling ya panas dari minyaknya ini udah mulai keluar dan garamnya juga udah mulai keluar ya nah bahan yang dipanaskan dalam minyak ini juga nanti teman-teman bisa pakai lagi untuk elemen yang lain tapi setelah matang ya kemudian disaring dan terasi ampasnya itu yang udah mulai matang yang tidak basah seperti di awal pada saat kita masukin itu mungkin bisa jadi dasarnya untuk buat sambal ya sambal mbe juga enak terus cabenya juga begitu berapa lama ini bisa disimpan kalau misalnya dalam kulkas seminggu, dua minggu masih oke kadang kalau di freezer juga akan lebih tahan lama ya tapi tergantung lagi jenis terasinya semakin pekat atau bagus kualitasnya jangka panjangnya juga semakin bagus untuk kita simpen ya dan apakah terasi ini harus dihancurkan pada saat kita masak dalam minyak ini nggak perlu ya jadi kalau bisa dalam potongan-potongan besar kemudian supaya minyaknya juga akan lebih mudah disaringnya nanti kemudian minyaknya juga akan punya tekstur atau punya warna yang bening ya tapi kalau dihancurkan itu nanti akan ngebuat minyaknya itu akan lebih pekat atau lebih kotor ya atau warnanya wah minyak apa yang digunakan bisa minyak kelapa bisa minyak goreng biasa yang teman-teman pakai di rumah terus minyak kelapa akan lebih harum salad oil boleh bisa juga olive oil saya nggak terlalu suggest tapi memang kalau mau dicoba silahkan tapi untuk rempah seperti ini pertama olive oil menurut saya kurang matching dengan dengan rempah atau rasa yang akan keluar atau kurang pas ya minyak kelapa akan lebih aroma ya teman-teman bisa perhatiin dari sisi kita perhatikan dari sisi cabenya jahenya kemudian kencurnya itu ada semacam bubbling ya atau berbuih nah pertahankan dengan tekstur seperti ini jangan sampai lebih jadi kalau misalnya sudah terlalu lebih sampai dia terlalu banyak teman-teman bisa kecilin kompor di rumah kalau saya disini mungkin saya tinggal angkat kemudian saya pindahkan ke sisi yang memang saya bisa pakai ya misalnya kalau pakai ini saya bisa kecilin seperti ini jadi mempertahankan dia untuk pelan-pelan keluar dari sari-sari jahenya cabenya terutama terasinya ya ya sini sudah cukup oke terasinya dan teman-teman bisa lihat dari masing-masing elemennya menurut saya sudah keluar ya jadi tinggal kita taruh nah aromanya aroma asin kemudian aroma terasi yang saya hirup pada saat sebelum masuk itu hampir sama tetapi pada saat kita sudah panaskan gini aroma matangnya atau aroma garingnya itu lebih terasa jadi ini saya tidak aduk saya cuma biarkan ini jahenya saya masukkan saja di toples jadi teman-teman bisa bisa saring atau bisa langsung masuk jadi sesuai kebutuhan kalau semakin banyak ini toples sudah dicuci kita panaskan air kemudian kita bersihkan dan tinggal pelan-pelan kita masukkan ini kencur ini terasinya ini terasinya aroma dari minyaknya ini asik jadi ini kebesaran jadi teman-teman bisa simpen dan beginilah terasi minyak yang akan saya pakai kadang-kadang saya taruh di sprayer untuk bisa dapat aromanya atau penyemprot untuk bisa kita bakar ikan bakar sayur atau apapun supaya nangkep asap dari apinya jadi kegunaannya banyak teman-teman bisa pakai untuk ikan bisa pakai untuk sambal nantinya bisa untuk pakai numis-numis juga bisa pakai untuk bakar daging bebek ayam dan segala macam yang mau punya aroma beda pada masakannya oke jadi ini kita akan pakai nanti dan teman-teman bisa komen di bawah saya mau masak apa dengan ini dan terima kasih sudah menonton Bali Cooks terima kasih juga kami sudah 100 ribu subscriber oke jadi terima kasih yang selalu support yang selalu komen dari awal terbentuknya Bali Cooks channel ini semoga terinspirasi buat para juru masak baik yang di rumah profesional atau dimanapun dan yang terutama para teman-teman kita yang selalu masak untuk keluarga baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu terima kasih sudah subscribe nonton dan share video saya semoga tetap sehat semua dan tetap menginspirasi banyak orang semoga terberkati selamat menikmati